Kalau orang Kristen jatuh di dalam dosa lagi, padahal sudah minta pengampunan, bagaimana dengan konteks keselamatannya? Bahkan dosa yang lebih, lebih hebat lagi. Sudara kalau sudah diselamatkan, betul-betul diselamatkan. Mungkinkah berbuat dosa lagi? Jawab, mungkin berdosa lagi. Apa sebab? Alkitab mengatakan, waktu Yohannes menulis surat 1 Yohannes fase kedua. Jikalau di antara kamu ada orang berdosa, di hadapan Allah ada seorang pengantara. Dia menulis surat bukan kepada orang kafir, bukan kepada orang yang melawan Tuhan. Justru kepada anak-anak Tuhan. Jadi orang yang sudah diselamatkan sebagai anak-anak Tuhan, masih ada kemungkinan berbuat dosa. Ini buktinya ada dari Alkitab. Tetapi, bagaimana kecaranya Tuhan menghatapi orang berdosa sebelum diselamatkan? Atau sesudah diselamatkan? Sebelum diselamatkan, dia perlu keselamatan. Sebelum diselamatkan, dia perlu kekuatan roh kudus, unumat peranakan dia. Sesudah diselamatkan, dia perlu progresif sanctification. Kalau demikian, saya sudah dijaminkan, saya sudah diselamatkan, saya bisa berbuat dosa lagi. Tidak apa-apa, Tidak. Karena ada sesuatu ikatan di mana engkau tidak seharusnya meremehkan darah yang begitu berharga. Kedua, engkau tidak seharusnya menghina perintah dan cinta kasih Allah. Ketiga, engkau tidak seharusnya mendukakan roh kudus. Itu sebab Roma fasal 6 ayat 1 dan ayat 15. Bolehkah kita sesudah diselamatkan, tetap hidup dalam dosa? Sekali-kali tidak. Tidak boleh. Dan dia akhirnya mengatakan, tidak boleh kita untuk menyatakan anugerah Tuhan itu limpa. Maka kita berdosa-dosa lebih banyak. Itu sekali-kali tidak boleh. Tidak boleh berbuat dosa. Tetapi kalau kelemahan, kadang-kadang jatuh dia berdosa bagaimana? Maka saudara-saudara saya memakai bahasa Inggris berkata, For a non-Christian, to sin is a rule. For a Christian, to sin is an exception. Nah ini jelas ya. Bagi orang bukan Kristen, berdosa itu hidup sehari-hari mereka yang rutin. Rutinitas hidup mereka. Bagi orang Kristen, seorang Kristen yang berdosa adalah kepelasat sesuatu yang terkecuali. Bukan satu kerutinan. Di sini perbedaan. Bedanya kedua, orang bukan Kristen waktu berbuat dosa, mereka hatinya rasa tidak apa-apa. Orang Kristen waktu berdosa, ada roh kudus yang membenarkan dan membersihkan hati nurani sehingga bisa berfungsi normal untuk menegur dengan keras. Nah ini perbedaan. Ketiga, orang Kristen dia mempermalukan diri dan dia tidak rasa malu mempermainkan dosa. Rasa itu enak. Orang Kristen berbuat dosa, bukan sehari-hari mempermalukan diri, memalukan nama Tuhan. Sehingga dia punya resiko adalah sulit lagi bersaksi bagi Tuhan yang tidak masyarakat. Itu sebab kalau orang Kristen berbuat dosa, harus minta pengampunan kepada Tuhan. Pertobatan satu kali, itu untuk menerima Tuhan. Pertobatan terus-menerus untuk mencapai hidup kesucian dan kesaksian setiap hari. Sampai krisis datang kembali. Engkau bilang kalau saya sudah berdosa, sekarang saya takut-takut dekat kepada Tuhan bagaimana? Jangan sesudah berdosa dengan suara setan. Suara setan pertama mengatakan, tidak apa-apa kok. Berdosa tidak apa-apa. Semua orang lemah. Pendeta pun ada yang berjatuh. Dan Allah itu penuh dengan cinta kasih. Ini suara setan yang manis. Waktu engkau berbuat dosa, dia memberi kekuatan engkau berbuat dosa. Setelah engkau berbuat dosa, dia lari. Itu namanya suara setan. Suara hati nurani, sebelum engkau berdosa, jangan. Setelah engkau berdosa, dia tidur. Setelah engkau berdosa, hati nurani mengatakan, kau sudah berdosa. Suara luk-luk mulus, sebelum engkau berdosa, mengajar firman melalui hamba-hambanya. Dan pada waktu engkau baca kidah suci. Waktu engkau mau berdosa, sedang berbuat dosa. Firman mulai membuat engkau berdebar. Sesudah engkau berbuat dosa. Tuhan mengatakan, roh kudus berkata, saya sangat sedih dengan apa yang kau sudah kerenjakan. Tapi saya memberikan kekuatan engkau kembali. Bertobalah. Karena darah itu begitu mahal menembus engkau. Engkau kembali kepada Tuhan Allah. Suara hati nurani, suara roh kudus, suara setan berbeda sekali. Sudara menjerong kristal harus bisa membedakan. Sehingga kembali kepada Tuhan. Engkau bilang, Tuhan saya sudah berusaha gagal lagi, berusaha gagal lagi, bagaimana? Tuhan tahu. Ada orang terlalu lemah di dalam hal-hal tertentu. Tapi dia berjuang setengah mati, sulit menang. Engkau bagaimanapun, jangan menyerah. Jangan membiarkan saya dan membawa engkau lebih jauh dari Tuhan. Nah sekarang, bagi orang Kristen sudah ada kelemahan, sudah ada kejatuhan. Saya anjurkan. Saudara bukan kecewa, suka meninggalkan Tuhan. Sudah berdosa, takut sama Tuhan. Tuhan lari, bodoh. Engkau double berdosa. Engkau kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan saya selalu gagal, tapi saya mau berjuang terus. Kira Tuhan memberikan kekuatan kepada engkau. Ruginya adalah, engkau sering berada di dalam hidup di dalam dosa. Engkau akan kehilangan kehormatan, respek orang lain kepada kamu. Mari kita hidup menang. Meninggalkan semua sifat yang lama. Minta Tuhan kasih kekuatan dan berjanji sungguh-sungguh. Sedini mungkin pemuda-pemudi. Sedini mungkin ambil keputusan. This is my decision. This is my prayer. This is my commitment. Lord, the rest of my life, I holy dedicate myself to you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!